Halo, selamat datang di channel youtube saya, Dio Venditama. Nah, sekarang, walau mungkin udah agak telat mungkin ya, saya akan membahas tentang code igniter 4 secara lebih mendalam lagi. Kalau biasanya saya bikin tutorial tentang bikin aplikasi pakai CI4, sekarang saya ini lebih ke membedah, mungkin membedah dokumentasinya CI4 mungkin ya, karena mungkin banyak teman-teman yang kurang bisa memahami dari isi dokumentasinya, karena mungkin keterbatasan bahasa atau belum pengalaman aja. Nah, di sini saya akan mencoba membantu untuk mengulik lah istilahnya, dari 0 CI4, dari yang ada di dokumentasinya gimana. Kita langsung aja, kita akan masuk ke part 1. Di part 1 ini saya akan memperkenalkan apa sih CI4 itu. Kalau teman-teman mungkin udah pada tau ya CI4 itu apa, yaitu framework yang biasanya dipakai oleh orang untuk bikin suatu web. Ini versi yang terbaru, versi 4, yang versi 3-nya udah banyak dipakai orang. Lebih dari itu, CI4 ini sebenarnya merupakan, kalau klaim dari website-nya ya, PHP framework yang powerful, dengan sedikit sekali footprint, mungkin kecil mungkin ya. Lalu dibangun untuk developer yang ingin membuat web dengan cara yang simple dan elegan, tapi bisa bikin web secara full feature. Jadi lengkap web-nya. Nah, kalau dilihat dari star sama folk-nya sih, lumayan banyak sih, dan follower-nya banyak di sini. Dan kalau mau cerita sih, dulu saya tahu CI itu tahun 2012, kalau nggak salah. Itu entah CI berapa ya, CI2, CI1 mungkin. Tapi saya baru pakai CI itu di sekitar tahun 2016-an. Kalau untuk keseharian sih, saya pakainya YII2. Kalau CI biasanya untuk projek-projek tertentu yang di-request menggunakan CI. Lalu, kalau kita belajar CI, kita tentunya harus buka official documentation code in-hater 4. Nah, official documentation-nya ada di sini, link-nya. codeigniter.com userguide.at slash sindic.html Atau, kalian buka web-nya codeigniter, lalu kalian read the manual. Nah, ini langsung diharapin ke codeigniter 4. Karena semua dokumentasi ada di sini, cara penggunaannya, cara penggunaan metode, library, MVC, semua sebenarnya ada di sini. Cuma mungkin teman-teman yang kurang pengalaman atau jam terbangnya kurang banyak, agak bingung untuk memahami userguide ini. Tapi menurut saya CI4 ini userguidenya sudah mulai ditambah-tambahin dan sudah lengkap. Kalau yang CI3 itu menurut saya lengkap banget, paling enak dipakai. Lalu, sebenarnya apa sih codeigniter? Kalau tadi sudah saya jelasin PHP framework. Framework itu apa sih sebenarnya? Jadi, framework itu merupakan suatu kerangka kerja. Kerangka kerja untuk apa? Untuk membuat aplikasi. Jadi, untuk membuat suatu aplikasi, kalau kita single factor sih, kita ya terserah kita aja mau bikinnya kayak apa. Mau nggak pakai model lah, mau nggak pakai controller, nggak mau nggak pakai view. Yang penting webnya jadi nggak masalah single factor. Tetapi, ketika kita kerja dalam tim, itu akan menjadi masalah yang sangat besar. Karena nggak adanya standar. Dengan framework aja mungkin masih akan muncul beberapa masalah seperti codingan yang kurang rapi, atau mungkin kesepakatan-kesepakatan lain yang harus dipahami, nggak dilakukan. Itu mungkin masih terjadi, apalagi nggak pakai framework. Jadi, dengan framework ini, memungkinkan kita untuk bisa lebih nyaman lah untuk berkolaborasi. Karena adanya standar-standar yang ditetapkan oleh framework itu. Walaupun ada standarnya, tapi CI ini menurut saya framework yang sangat fleksibel. Jadi, walaupun ada standarnya, tapi standarnya itu masih sangat bisa kita styling sendiri lah. Nggak kayak framework. Kalau saya sih pakai YI 2 itu kayak strik banget. Makanya ini ya ini itu ya itu. Kalau di CI ini, dia framework suka-suka. Lebih ke ini ya, lebih ke terserah kita. Apakah kita mau mengikuti rulenya atau nggak? Nah, itu tuh terserah teman-teman. Tapi, saran saya sih ikutin rule yang ada di CI biar ketika ada kolaborasi dengan programmer lain, nggak akan bingung. Lalu, code connector itu merupakan toolkit atau sekumpulan alat untuk membangun website. Sekumpulan alat apa? Di situ sudah disediakan library-library, lalu fungsi-fungsi, dan mungkin yang dasar-dasar lah untuk membangun suatu website. Dasar tapi lengkap ya. Lalu, CI ini basicnya PHP. Jadi, semua codingan PHP akan jalan di CI ini. Karena kalau saya lihat, mungkin teman-teman masih ada yang sering bingung ya. Nerapin PHP di CI 4. Misalnya, dapat snippet atau potongan kode dari stock overflow, gimana nerapin di CI 4? Ya, terapin aja, karena CI ini basisnya PHP. Jadi, semua codingan PHP akan jalan di CI 4. Lalu, versi terakhir saat ini, CI itu 4.1.1. Yang waktu tutorialnya dibuat, versinya 4.1.1. Walaupun sudah versi 4, versi 3 ini masih sangat banyak digunakan. Karena mungkin versi 4 ini masih baru banget ya, masih setahunan. Mungkin masih banyaknya pengembangan, atau mungkin masih pada takut kalau belum stabil. Jadi, CI 3 ini masih banyak sekali yang pakai. Dan pertama kali CI ini dibangun oleh Alice Lab, yaitu suatu software perusahaan, software mungkin ya. Lalu, sekarang ini dikembangkan oleh komunitas secara open source. Jadi, ini dikembangkan secara bareng-bareng, nggak dikembangkan oleh satu perusahaan atau apa. Jadi, kalau menurut saya sih, kalau open source itu dia bakalan lebih berkembang lagi sih, karena dia akan menerima banyak masukan dari pengembang-pengembangnya di komunitas. Lalu, kenapa kita pakai code-nya yang terempat? Nah, di sini sih saya ngambil dari webnya ya, kenapa kita pakai code-nya yang terempat. Yang pertama, yang di-highlight itu size-nya kecil. Saya coba download, yang nggak pakai composer ya, itu 2,6 MB aja udah bisa run CI 4. Tapi, kalau kita composer install, atau kita installing pakai composer, itu size-nya 23,5 MB. Nah, itu termasuk cukup sangat kecil lah untuk ukuran framework. Atau mungkin ada yang lebih kecil lagi, tapi menurut saya ini udah cukup kecil, cukup mini lah untuk suatu framework yang bisa membantu kita untuk membuat suatu website full. Lalu, claim-nya ini performanya bagus, mungkin karena dia kecil, nggak banyak bloatware atau apa. Saya juga belum pernah membandingkan secara langsung, tapi ini claim-nya di webnya itu performanya bagus. Lalu, instalasi dan konfigurasi mudah. Instalasinya cukup dengan composer install, atau kita download dari webnya yang udah jadi. Kita download framework-nya langsung berupa rara atau zip, kita ekstrak, lalu bisa langsung kita run. Pakai SAM atau pakai PHP SPAC, itu bawaannya CI. konfigurasinya cuma tinggal ganti production ke environment. Itu udah bisa running. Lalu, claim-nya lagi simple dan mudah digunakan. Menurut saya yang baru aja belajar CI4, belum lama ini, mungkin baru sekitar setahun, simple sih, simple. Cara penggunaannya cukup jelas ininya, cukup mudah. Dari model view controller-nya cukup bisa dimengerti, dan cukup mudah juga untuk dipahami. Tapi ini mungkin relatif ya, mungkin buat teman-teman yang baru aja belajar dari PHP mau ke framework, mungkin lebih dikuatin MVC-nya dulu, baru ke CI4 ini bakal enak banget nih, untuk ngerti. Lalu library bawaan cukup lengkap. Library-nya itu udah, istilahnya kalau kita butuh apa, itu udah ada lah. Misal kita mau bikin form, kita pakai form itu, form helper. Lalu security ada lagi, jadi bisa lebih aman. Lalu mungkin untuk library lainnya, bisa dilihat di dokumentasi, di library reference. Nah ini, ini udah lumayan cukup lah buat bikin web. Malah kadang kita nggak pakai ini, karena kita bikin webnya sederhana. Di sini juga ada helper. Ini yang membantu kita, untuk misalnya, mempermudah lah, mempermudah untuk bikin form, bikin HTML. Lalu library ini untuk pagination security, working with file, email, dan lain sebagainya itu, udah ada. Dan lebih dari cukup, untuk bisa membuat web, tanpa harus library tambahan. Lalu dokumentasinya cukup lengkap. Waktu awal keluar, CI4 ini dokumentasinya, menurut saya sangat sedikit sekali, dan susah dimengerti. Tapi ini, menurut saya setelah di update ini, ada tambahan-tambahan, yang sebelumnya nggak ada, dan membuat kita lebih mengerti. Jadi kalau pengen tahu tentang CI4, ya basicnya di sini, di dokumentasinya, semuanya ada di sini. Nah, di tutorial ini, saya juga hanya mengambil dari dokumentasi ini saja. Dokumentasi ini, dengan mungkin nanti ada snippet-snippet, atau contoh kasus, contoh kode kecil yang digunakan. Lalu untuk meletakkan, atau menginstall CI4 ini, kita butuh requirement, PHP versi 7,3 ke atas. Jadi yang masih pakai PHP versi 5, itu udah nggak bisa ya. Harus 7,3 ke atas. Silahkan di update PHP-nya. Atau mungkin PHP 8, kayaknya kemarin lihat di grup CI4, udah pada banyak yang nyoba, udah bisa katanya. Cuma saya belum nyoba, karena PHP versi saya masih 7,3. 7,4 PHP saya. Lalu ini yang mungkin sering di, ini nggak dibaca sama yang baru-baru, itu harus meng-enable ekstensi intl dan mbstring. Jadi harus di-install ini. Cara installnya udah banyak sekali, tinggal googling aja, cara install intl dan mbstring on SAM, kalau pakai SAM gitu. Silahkan di-search sendiri, yang penting ini ter-install. Dan kalau pakai SAM, setelah ini di-enable, jangan lupa di-restart. Itu banyak juga yang setelah nginable, titik komentar dihilangin, nggak di-restart, ya nggak jalan. Restart Apache-nya baru jalan. Lalu database yang di-support, ini adalah MySQL, PostgreSQL, SQLite 3, dan Microsoft SQL Server ya, MS SQL. Kalau saya sendiri pengalaman, baru pakai MySQL ini, atau versi free-nya, MariaDB. Untuk PostgreSQL, dan MS SQL, saya belum pernah nyoba pakai. Mungkin nanti akan saya tunjukkan, ketika di tutorial ini, mungkin MySQL dan PostgreSQL. karena saya nggak punya SQL Server. SQLite 3 saya juga belum pernah nyoba. Ini kayaknya buat Android ya, biasanya. Lalu untuk ininya, untuk OS-nya, itu bisa jalan di Windows, Linux, dan macOS, atau OS X. Saya sendiri nyobanya baru di OS X. Nanti mungkin akan saya tunjukkan, gimana nyoba di Windows. Sama aja. Tinggal komposer install, lalu start pakai PHP Spark, atau ditaruh dalam htdocs. Oke, untuk part yang pertama, mungkin sampai di sini dulu. Nanti di part yang kedua, kita akan membahas cara instalasinya. Saya akan membahas, gimana cara menginstall CI4, dengan cara komposer install, atau dengan cara manual. Manual langsung copy paste gitu. Oke, sampai di sini dulu. Kalau yang mau slide-nya, ini ada di description di bawah. Silahkan download aja. Ini free. Dan terima kasih, buat yang udah nonton. Saya Diaveni Tama. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. selamat menikmati